Setelah beberapa hari tenang, Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karau, Sumatera Utara hari ini kembali mengalami peningkatan aktivitas vulkanik. Hingga selasa siang, Gunung Sinabung mengalami dua kali erupsi dan menyemburkan awan panas dengan jarak luncur hingga 3,2 km. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi mencatat, sepanjang hari selasa, aktivitas Gunung Sinabung kembali meningkat. Gunung tertinggi di Sumatera Utara itu mengalami dua kali erupsi dan meluncurkan awan panas ke arah Tenggara dan selatan sejauh 3,2 km. Akibat meningkatnya aktivitas Gunung Api Sinabung membuat kota berastagi dan sekitarnya terpapar hujan abu, sehingga jarak pandang terganggu dan masyarakat harus memakai masker. Untuk mencegah jatuhnya korban awan panas, pemerintah melarang warga memasuki zona merah yang direkomendasikan Pusat Vulkanologi. Pukul 00.00 sampai sekarang sudah terjadi dua kali erupsi disertai awan panas. Dengan tinggi kolom tidak dapat terhampati karena tertutup kabut. Dan juga untuk jarak luncur ke arah Tenggara Timur sekitar 2.500 sampai 3.200. Dan untuk ke arah Selatan Tenggara dengan jarak luncur 1.000 meter. Ini karena hujannya hujan abu. Udah berapa lama ya bu? Udah hampir seminggu lah.